Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaifahalukum Arju antaku lebih khair Semoga saja selalu dalam keadaan sehat Terima kasih ya teman-teman semua Jumpa lagi di channel keluarganya Pada kesempatan kali ini Bunda Ar akan mengajak teman-teman semua Untuk belajar bahasa Arab kembali Tentang Isim Dawir Yaitu kata ganti dalam Bahasa Arab Apa saja kata ganti Dalam bahasa Arab Yuk saksikan videonya ya Namun sebelum kita mulai belajar Silahkan teman-teman semua Untuk Subscribe channel keluarga jana Dan nyalakan notifikasinya Klik loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video Dari keluarga jana Dan sebelum mulai belajar Mari kita bersyukur kepada Allah Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai pembelajarannya Isim Domir Isim Domir atau kata ganti dalam bahasa Arab Terbagi menjadi dua ya teman-teman Yang pertama yaitu Isim Domir Munfasil Yang artinya domir tersebut berdiri sendiri Kemudian Isim Domir Mutasil Yang artinya bersambung Sekarang kita langsung masuk ke Isim Domir dan penggunaannya dalam contoh Hua Mutasilnya adalah Hu Contohnya Kitabuhu Kemudian Huma Mutasilnya adalah Huma Contohnya adalah Kitabuhuma Kemudian Hum Mutasilnya adalah Hum Contohnya adalah Kitabuhum Kemudian Hiya Mutasilnya adalah Ha Contohnya Kitabuhu Kemudian Huma Mutasilnya adalah Huma Contohnya adalah Kitabuhuma Kemudian Hun Mutasilnya adalah Hun Kemudian contohnya adalah Kitabuhun Kemudian Anta Mutasilnya adalah Ka Contohnya adalah Kitabuhu Antuma Mutasilnya adalah Kuma Contohnya adalah Kitabuhuma Kemudian Antum Mutasilnya adalah Kum Contohnya adalah Kitabuhum Anti Mutasilnya adalah Ki Contohnya Kitabuhu Kemudian Antuma Mutasilnya adalah Kuma Contohnya Kitabuhuma Kemudian Antuna Mutasilnya adalah Kuna Contohnya adalah Kitabuhuna Kemudian Ana Mutasilnya adalah Ya Disukunkan Contohnya adalah Kitabuhu Kemudian Nahnu Mutasilnya adalah Na Contohnya adalah Kitabuhuna Nah sekarang kita akan mengartikan Makna atau arti kata dari domil-dombil ini ya teman-teman Hua itu artinya adalah dia laki-laki Khusus untuk satu orang Kemudian Huma Artinya dia berdua laki-laki Kemudian Hum Itu artinya mereka laki-laki Ini jama ya banyak Kemudian Hia Artinya dia perempuan Satu orang dia gitu ya Kemudian satu orang dia perempuan gitu ya Kemudian Huma Dia berdua perempuan Kemudian Huna Itu adalah mereka perempuan Atau bentuk jama Atau banyaknya Ya Hanta Artinya kamu laki-laki Khusus untuk satu orang Kemudian Antuma Kamu berdua laki-laki Kemudian Antum Kalian laki-laki Ini jama atau banyak ya teman-teman Kemudian Anti Artinya kamu perempuan Khusus untuk satu orang Kemudian Antuma Kamu berdua perempuan Kemudian Antuna Kalian perempuan Ini khusus untuk jama Atau bentuk banyaknya ya teman-teman Atau bentuk banyaknya ya teman-teman Ana itu artinya saya Kemudian Nahnu Itu artinya kami Nah sekarang kita akan belajar Contoh selain Menggunakan kata kitabun ya teman-teman Madrosati Semisalnya kolamun pulpen Ketika pengen Membahasa harapkannya Menjadi pulpenku Maka tinggal ditambah ya sukun Menjadi kolami Kayak gitu ya teman-teman Kemudian Baitun rumah Misalnya rumah kami Maka tinggal ditambah Dengan na di ujungnya Dombir mutasil dari nahnu Menjadi baituna Yang artinya adalah Rumah kami Oke teman-teman Sekian dulu Pembelajaran Atau ta'alim bahasa Arab kita Pada hari ini Semoga mendapatkan Keberangkahan dari Allah Dan bisa dimanfaatkan Dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya Bunda Al Mohon maaf Dan mari kita tutup Pembelajaran kita Dengan membaca Doa Kiparatul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilai Jadahuna awalan Al-A'afu minkum Syukran kathiran Wa ikhtimamikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ma'assalamah Sampai jumpa Terima kasih